Reino Barak batasi kolom komentar Instagram usai nikah dengan Syahrini. Pusing juga. Pengusaha Reino Barak yang tak lain adalah suami dari penyanyi Syahrini mengaku memiliki alasan tersendiri mematasi kolom komentar di akun Instagramnya. Hal ini disampaikan oleh Reino dalam sebuah wawancara yang diunggah kembali oleh akun Instagram Gossip Asia. Setelah saya nikah, saya buka Instagram, komennya banyak banget, baca in satu-satu. Dan ternyata, waktu itu banyak sekali orang yang berseturu di Instagram saya. Jadi saya bilang, kenapa lahan gue jadi tempat berantem gitu? Ah, udahlah tutup aja deh. Pusing juga. Tunya sih saya nggak ada rencana untuk melimitasi komen, cuma semenjak saya nikah ya. Saya tuh orangnya jarang buka sosmed, kadang-kadang kalau orang kirim sesuatu baru buka, ujar Reino. Sejak saya nikah, saya itu orangnya jarang main sosmed. Kadang-kadang kalau kepikiran atau kalau ada orang ngirim sesuatu itu baru saya buka. Saya bukan tipe orang yang... Setelah saya nikah, saya buka Instagram, komentarnya banyak banget, imbuhnya. Lebih lanjut, Reino menyebutkan bahwa semenjak menikah banyak orang bertengkar di kolom komentar Instagram miliknya. Bukan tipe orang yang ambil handphone, lihat sosmed, ah gitu. Bukan. Nah, setelah saya nikah, saya buka Instagram, komennya banyak banget. Dan nggak mungkin saya bacain satu-satu. Ini kok jadi banyak orang bersiteru berantem di Instagram saya. Saya bilang kok lahan gue jadi tempat berantem, ah udahlah tutup aja. Pusing juga, ujar Reino. Satu-satu, dan ternyata waktu itu banyak sekali orang yang bersiteru berantem. Saya bilang lah kenapa lahan gue jadi tempat berantem gitu. Ah udahlah tutup aja deh, pusing juga nih. Saat ditanya apa yang diributkan warganet di kolom komentar Instagramnya, Reino tak menjawab detail. Nggak tahu banyak sekali komentarnya, macam-macam deh, radiusnya luas sekali, kata Reino. Reino sendiri mengaku sampai pernah memblokir sebuah akun Instagram. Pernah memblokir alasannya personal, tuturnya. Ungkapan Reino sontak mengundang berbagai komentar dari warganet. Uang banyak cari bini aja lagi, komentar warganet. Yaudah sih itu kan pilihan dia. Gausah julid. Gak ada masalah dengan istrinya. Hak dia untuk cari istri, imbuh warganet lain. Gegara bininya, tulis warganet di kolom komentar. Reino Fibusnya opakorea, pas banget dah kaya drakor tentang CEOTP ini versi real life, timpal lainnya. Reino barak ngaku tak tertarik dengan dunia politik. Mas Reino dia tertarik, tapi kalau UMKN, ini Mas Reino yang paling tertarik. Apalagi jadi satu ya, project dengan Peter. Boleh dong cerita sedikit, Peter, soal itu. Jadi kan sebenarnya juragan zaman now, dimana kita bersama Metro TV membantu dan mencari UMKM yang keren-keren di luar sana. Penasaran juga, ini kan sebenarnya inisiasi sebenarnya. Apa yang membuat Mas Reino ini tertarik untuk membantu UMKM? Oke, mungkin bahasanya yes, tertarik. Ini sebetulnya mirip-mirip waktu saya bikin program anak Satriaga Ruda, itu juga kaya. Reino barak mengaku dirinya tak tertarik dengan dunia politik. Pernyataan itu lantas viral di media sosial, medsos Instagram. Apakah seorang Reino barak juga bercita-cita menjadi politisi? Tidak. Enggak akan masuk ke politik? Keluarga banyak politisi? Di saat ini sih enggak ya. Karena saya itu suka melakukan sesuatu yang baru, tapi selalu melakukan sesuatu yang saya paham. Ia mengatakan tak ingin membuang-buang waktunya. Reino barak tegaskan dirinya tak tertarik dengan dunia politik, saya itu melakukan hal baru yang saya paham. Jangan buang waktu Anda, dan jangan buang waktu saya, jelasnya. Dari akun itu lantas memberikan keterangan diunggahannya. Ia memuji prinsip Reino barak yang dianggap keren. Prinsipnya keren banget, sebutnya. Tanggapan warganet. Warganet yang melihat unggahan itu lantas ramai memberikan tanggapan. Banyak dari mereka yang justru menuliskan kalimat sindiran kepada Reino barak. Kelomain politik kira-kira bisa GKI ya, elgan siapa yang mau pilih ya, ucapnya. Dia pahamnya main game, katanya. Mungkin maksudnya politik negara kali ya, soalnya di perusahaan gak mungkin gak ada politiknya, ujarnya. Kan istrinya bilang sukanya main game, sambatnya. Boks yang pertama. Silahkan, Mas Reno, memilih boks nomor berapa. Laki nomor 7. Laki nomor 7? Ada apa dibalik nomor 7? Ini adalah pertanyaan dari audiens Mas Reno, yang benar-benar kepo. Tentang Reino barak, kita akan tanya audiens siapa ya. Boleh? Silahkan berdiri dan perkenalkan diri dulu, dan silahkan sampaikan pertanyaannya. Terima kasih, perkenalkan saya Gea dari Universitas Dianusantara. Kalau saya lihat Instagram Pak Reno ini kan komentarnya dibatasi. Maka pertanyaan saya, kenapa sih Pak Reno memilih untuk membatasi kolom komentar di Instagram? Terima kasih. Kenapa Gea gak bisa komen di situ ya? Langsung saja, Mas Reno, jawab. Well, sebetulnya sih saya gak ada rencana untuk melimitasi komen. Cuma paling penting kita ambil maknanya itu apa. Keputusan yang diambil dalam hidup itu semuanya penting. Semuanya penting. Jadi ya kita ini aja berpikir secara rasional, kita mendekati realita yang waras-waras aja gitu. Maksudnya kan ya kita harus realistis kan? Harus truthful, harus jujur gitu. Terima kasih.